Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman masih suasana musim hujan ya nah di kesempatan kali ini saya akan melihat indukan saya yang tadi pagi apa merantokkan bulunya kemungkinan sudah lahiran ya tadi pagi itu sudah membuat sarang nah ini bulunya banyak sekali nah ini dulunya kandang yang buat broken blue cuma sudah menyapik jadi saya gantikan lagi dengan indukan yang sedang hamil nah saya pindah ke sini untuk indukan yang sudah saya sapik saya letakkan di kandang yang berbeda lagi ya untuk proses kehamilan lagi ini ini cuma ini belum tahu hamil lapangganya ya saya belum ngeceknya nah sekarang saya akan mengecek indukan yang baru membuat sarang tadi pagi apakah sudah lahiran atau belum nah untuk merontokkan bulunya ini termasuknya bulunya sangat banyak ya ini dibawah kandang aja sangat banyak sekali ini punnya bisa dilihat ya Nah itu sangat banyak sekali bulunya ini ini bukan indukan NZ ya saya teman-teman ya ini indukan rek tapi albino albino itu seperti kayak ada kelainan genetik gitu jadi matanya merah bulunya putih polos tapi untuk tekstur bulunya itu halus 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 ya seperti kelinci rek pada umumnya ya bukan kelinci NZ ini teman-teman nah ini saya punya satu ini ya Nah terus saya juga sudah menyiapkan minumannya minuman untuk indukan yang baru melahirkan ya kita taruh disini dulu itu terbuat dari air gula nah jadi seperti biasa ketika indukan baru melahirkan saya membuatkan minuman seperti ini ya cuma dari air gula aja nih teman-teman karena air gula itu mengandung semacam kandungan yang bisa meningkatkan stamina ya jadi biasanya kalau kelinci baru melahirkan itu cenderung lemas makanya saya berikan air gula bisa madu ya campur madu juga bisa pakai gula pasir juga bisa gula putih ya ini gula merah ya gula merah ini malah salah saya salah minum ya dari dalam nah itu ya teman-teman lihat ini bukan nc teman-teman tapi lagi kelinci rek ini bulunya halus teman-teman kalau kelinci NZ itu agak kasar sedikit ya cuma ini halus halus nah itu anakannya ya di sarangnya udah ada yang gerak-gerak coba kita keluarkan kotaknya dulu nah saya sudah pernah bilang yang sudah pernah membuatkan videonya biar indukan tidak stres karena anaknya diambil ya ini khusus untuk indukan yang baru melahirkan nah kita harus dulu kepalanya biar indukan tenang ya ini indukannya itu sudah terbiasa dengan belayan seperti ini ya belayan ya Nah jadi induknya itu sudah hafal Nah jadi tidak berontak ya lihat nah aman-aman aja Nah kita buktikan ya anaknya ini ada berapa gitu jadi kemarin itu saya mengawinkan posisinya itu sudah benar-benar siap dari segi kesehatannya kalau untuk segi indukan ini emang dulunya itu sering beranak banyak-banyak ya dari induknya ini anakannya yang sudah sekarang yang sekarang sudah jadi indukan di kandang saya nah dari segi kesehatan kesehatan sudah masuk dari segi eh pirahinya juga sudah masuk ya jadi posisi bener-bener pirahi kita kawinkan nah kita lihat apakah anaknya banyak atau tidak ya dan untuk si pejantan juga si pejantan bener-bener sudah siap 100% ya jadi tidak dalam kondisi sakit ataupun tidak dalam kondisi lemas ya Nah ini kotaknya ya kita ambil dulu nah ini sayang sekali nih kotaknya itu di gigit ya soalnya ini kayunya masih apa ya kayunya kayu yang tidak terlalu keras yang tidak terlalu kuat nah ini kita coba lihat ada berapa ekor anakannya ini ya kita buka sudah mulai kelihatan kita coba ambil tempat dulu buat taruh anakannya biar kita hitung ya Coba nah ini ini keranjang yang biasa saya gunakan untuk melindungi anak-anak kelinci ketika banyak tikus di kandang ya biasanya saya masukkan ke sini ini ya tapi kalau tikusnya enggak lagi banyak amannya kita taruh di tempat ini aja di kotak ya sampai sapi Oke kita lanjut kita hitung satu persatu aja ya satu ya ini ada broken warna broken black nih udah kelihatan ya ini baru lahir bener-bener baru lahir temen-temen lihat ya itu warnanya udah kelihatan bagus satu dua nah ini kemungkinan menjadinya outer ini temen-temen black outer ya dua tiga ini tiga ya broken black nah ini temen-temen kalau untuk broken black warna yang bagus ya yang seperti ini teman-teman ini banyak dicari jadi lebih banyak hitamnya ketimbang putihnya nah ini kemungkinan ngikut bapaknya ini nah itu ya untuk sebagian kemungkinan besar tuh hitam nah yang di bawah-bawah itu putih nah ini bagus nih banyak yang nyari apalagi kalau untuk pejantan ini banyak yang nyari soalnya bagus temen-temen sudah tiga nah empat ini nah ini juga kayaknya jadinya broken black ini atau apa semacamnya ini hitam putih broken black sudah empat kita ambil lagi ini nah ada yang masuk masuk ke dalam 5 warna putih ya ini warna putih yang ikutin ruknya 6 nah ini juga warna putih sudah 6 7 Wow jatuh 8 ini ya 8 9 ini teman-teman 9 ekor apa masih ada ya Oh ini kayu coba lihat ke dalam sudah habis teman-teman tapi saya pegang kayaknya ada ternyata kayu sudah habis ya teman-teman ada 9 ekor nih nah sini aja ya biar jelas Nah itu ada 9 ekor ya jadi sudah terbukti ya temen-temen ya Bagaimana supaya indukan beranak banyak itu sudah terbukti saya sudah melakukannya nah ini buktinya ya Nah jadi tinggal kalian coba di kandang sendiri semoga bisa apa ya anaknya bisa banyak-banyak seperti ini nah ini termasuknya bagus teman-teman pertumbuhannya itu bagus ya apa di di perutnya dulu pas lagi di kandung induknya itu bagus besarnya itu tidak ada yang besar banget dan tidak ada yang sil banget ataupun apa ya ya istilahnya tuh besarnya itu merata ya besarnya itu merata teman-teman jadi kalau kita memberikan asupan lustrisi pas indukan itu lagi mengandung tuh anaknya cenderung rata pas kita pas dilahirkan itu ya aku rata semua buat dikulau kemana 789 itu rata jadi tidak ada yang besar banget tidak ada yang berfungsi banget nah itulah kunci dari sistem readingnya jadi kita harus memperhatikan induk ketika siap untuk dikawinkan ketika sedang hamil dan ketika sedang menyusui nah itu kunci keberhasilannya nah ini ya beranak banyak anaknya juga pertumbuhan dari zen sampai lahir rata semua nah tinggal bagaimana kita merawat dari baru lahir sampai sapih gitu itu kunci untuk sistem readingnya temen-temen ya bisa dipahami ya atau misalkan kayak untuk kunci untuk mengawinkan supaya anaknya beranak banyak saya sudah memberikan jadi di video sebelumnya tinggal kalian pahami aja ya langkah-langkahnya apa aja disitu sudah saya memberikan lengkap jadi seperti itu nah sekarang saya kembalikan lagi ya ini sudah saya hitung ya biasanya kalau indukan baru melahirkan itu saya selalu cek dulu pernah kejadian juga ada indukan melahirkan saya tidak mengecek ternyata dua hari saya cek indukannya tidak sama senyusui juga anaknya juga sudah pada mati makanya sebisa mungkin setiap kali indukan baru melahirkan ya itu harus dicek barangkali juga ada anakan yang mati pas proses lahiran tersebut jadi kita tidak tahu apa yang terjadi ya enggak semesti apa enggak semuanya indukan melahirkan itu langsung aman semua enggak ya jadi makanya kita harus rajin-rajin mengecek kenakan apalagi kalau anakan dalam kondisi masih disusui induknya nah kita kembalikan ke induknya ya tentunya masih dalam kondisi lemas bisa biasanya saya sengaja tidak memberikan makan sebelum induknya layarnya karena nantinya bakalan makannya bakalan di itu ketumpuk sama bulu induknya jadi malahan tidak makan itu akan membuat kemupazir ya Nah itu ya sudah saya buktikan beranak 9 ekor padahal posisi induknya itu kemu apa ya untuk sejenis rek itu standar ini teman-teman enggak terlalu besar ya standar nih anaknya sembilan nah tuh ini juga saya sediakan jamu ya teman-teman jamu ataupun air gula merah supaya stamina induknya setelah melahirkan itu kembali lagi nah itu saja ya pembuktian ataupun saya mengecek kelinci setelah melahirkan yang semoga bisa menambah awasan ataupun menambah semangat teman-teman untuk peternak kalau mau lihat video yang akhirnya semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman juga itu tinggal Scroll dibawah aja ya dan jangan lupa like comment subscribe dan share supaya informasi-informasi yang saya berikan bisa bermanfaat bagi orang banyak dan sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati